Saya sebagai warga negara, merasa diri saya terancam, merasa nama saya dicoreng oleh masa lalu saya. Sudah hampir 13 tahun lamanya, sudah berpisah, ya tiba-tiba nama saya di... Hai seletuber, sehat dan tetap semangat ya. Ngomong-ngomong soal update berita terbaru pesawat negeri ini, kali ini berita datang dari Diva Dangdut di Persik. Bermula dari konten Youtube dengan bintang tamu selegram May Lisa Jara yang kisahnya viral lantaran diduga bersuami penyuka sesama jenis, DP selaku host ikutan curhat menyebut dirinya pernah punya pengalaman serupa. Dan sebagai salah satu sang mantan, Bang Ipul lantas merasa tersinggung dan mereaksi keras bahkan mengambil langkah hukum bersama kuasa hukumnya. Ya, Diva Persik dilaporkan dengan pasal 27 ayat 3, Junto, pasal 46 ayat 3, Undang-Undang ITE, atau pasal 310 KUHP, dan atau pasal 311 KUHP. Yuk kita kepoin info lengkapnya guys. Pertama kami datang kemari adalah terkait hal laporan Saipul Jamil, dugaan tindak pidana, pencemaran nama baik, dan fitnah. Gak seperti itu. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Mungkin apa yang disemang pasal memang. Jelas ya kalau kitab Undang-Undang Hukum Pidana 310, 311, berujuk kepada Undang-Undang ITE 27 ayat. Satu dan tiga. Hukumannya 6 tahun. Ancamannya ya. Ancamannya ya. Mungkin bisa nanti rekan saya, vitalis dari SPKT ya, untuk dibacakan dulu. Ya, teman-teman ini laporan kita sudah diterima, dan laporan ini atas dua video yang sudah di-upload. Saya kira ke teman-teman sudah tahu, terlapornya kita pakai inisial aja DP, dan setelah berjuang berapa jam, akhirnya laporan ini diterima, dan video itu diindikasi mengandung asusila, dan tidak seharusnya di sebarluaskan. Karena mengandung asusila, dan mengandung pencemaran nama baik, dan fitnah. Karena ada video yang di-upload di Instagram itu, itu mengandung fitnah karena konten dari itu, itu tidak benar. Ya, saya kira itu cukup ya. Sekarang kita sudah masuk somasi pertama dan kedua, ya kan, kita minta memang untuk DP, supaya bisa mengklarifikasi sebenarnya, ya kan, arah kami seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan Alhamdulillah, puji syukur karga Tullah s.w.t. Ini semua, saya yakin ini atas izin dari orang-orang soleh, orang-orang baik di luar sana, yang benci dengan kezoliman, yang benci dengan fitnahan, yang benci dengan kekerasan, yang benci dengan keonaran. Alhamdulillah, saya sudah tahajud, saya mohon kepada Allah, ketunjuk sama Allah. Alhamdulillah, saya ketemu Bang Raja, orang baik, saya ketemu Pusrofi, saya konsultasi, semoga apa yang saya laporkan hari ini, mudah-mudahan membawa kebaikan. Saya sebagai warga negara, merasa diri saya terancam, merasa nama saya dicoreng oleh masa lalu saya, sudah hampir 13 tahun lamanya, sudah berpisah, ya, tiba-tiba nama saya dicoreng, dan dicorengnya pun juga dengan sesuatu yang sudah disidangkan. Artinya apa? Dia sudah melawan pengadilan. Jadi kalau orang masih mempersoalkan sesuatu yang sudah ingkrah, artinya dia tidak menghormati hukum. Saya sebagai warga negara wajib melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Biar apa? Biar mendapatkan sebuah keadilan. Berhasil melaporkan sang mantan istri, Saipul Yamil mengantongi sejumlah bukti video yang diduga mengandung unsur asusila, fitnah, dan pencemaran nama baik. JP juga disebut tak menghormati putusan hukum karena dituding mengungkit kasus asusila yang membuat Ipul harus dipenjara pada 2016 lalu. Jalur damai bisa jadi tertutup rapat sebab Ia dan tim kuasa hukum ingin memberi efek jerah dan membuktikan tidak ada orang yang kebal hukum di negeri ini. Saya yakin di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Siapa yang salah dan memang terbukti wajib mempertanggungjawabkannya di mata manusia, di mata Allah, dan di mata Allah. Sebelum nikah Aduh, orang yang sudah pakai tameng agama agama aja dipermainkan apalagi ngomong sama manusia Allah aja dipermainkan kok ya kan sholat itikaf ya ternyata sama laki-laki nikah sama perempuan ya ternyata perempuannya ditipu ya kan hanya untuk menutupi status aja Aduh, ya ampun kalau yang benci sama aku pasti lebih percaya sama si pedopil tapi kalau misalkan orang yang mencintai aku dan mensupport aku pasti sudah tahu aku kayak gimana Guys, bapak-bapak ibuku bibit bebetnya orang baik papiku polisi papiku juga orang yang berderajat anaknya kalau mau nikah itu kita punya adat yang namanya telur tuh harus dipecah kalau enggak perawan enggak ada istilah ada spray putih spray putih itu masih ada loh Guys dan ibu aku masih hidup sampai sekarang jadi kalau misalkan ada yang bilang setelah menikah setelah bercerai uwi-uwi ya ampun wanita yang waras dan normal kayak saya jijik apalagi kemaluannya udah masuk di kotoran yang lain yakin Dewi Persik mau uwi-uwi sama laki-laki yang sudah begituan gitu kan kalau aku sih enggak ya tapi kalau kalian mau percaya sama dia juga enggak apa-apa tidak ada untungnya buat saya ya kan apalagi itu sudah masa lalu lalu gimana respon mami DP ya sejak surat somasi dilayangkan sang biduan dangdut ini bukannya ciut tapi menyatakan siap menunjukkan kekuatannya pada konten yang diperkarakan DP tak pernah sebut nama meski ia memang mempersilahkan pemirsa untuk berpresepsi apapun meski santai wanita yang sudah tiga kali menikah ini justru mengaku malu karena masih harus meributkan kisah rumah tangga di masa lalu ngomongin masa lalu itu malu loh mbak ini udah tahun berapa sih 2023 dan percayaan saya 2008 dan saya enggak ada sebut nama dia dan enggak pernah saya mengungkit-ngukit masa lalu kalau saya mengundang melisa sebagai narasumber di youtube saya itu benar dan saya bilang disitu di menit keberapa saya lupa saya mengatakan mantan pacar terserah pemirsa yang mempersepsikan itu baru benar tapi tiba-tiba ada yang reak sama aku aku enggak tahu kenapa gitu loh ya kan aku kasihan mas masuk penjara juga aku ibaratnya dateng yang lain temen-temennya enggak ada yang dateng aku dateng mensupport bahkan disitu mensupport uang mensupport waktu mensupport makanan lewat keindasari juga jadi tiba-tiba dia muncul terus ngomongin aku terus semenjak dia keluar dari pesanten aku jadi bingung sampai akhir tapi dia enggak pernah hubungi aku WA-nya paling cuma ngomong kangen-kangen doang tapi aku enggak pernah hubungi aku karena aku merasa bahwa kita sudah selesai dan aku juga punya kehidupan baru tapi bersilaturahmi oke tidak apa-apa kita berjeki banyak yang enggak apa karena dari dulu kan bukannya itu sudah terjadi masih tapi aku sampai saat ini masih bisa berdiri dan bahkan aku bisa menyekolahkan anakku keluar negeri dan yang lain-lain berarti tandanya Allah masih kasih aku kepercayaan rejeki wah lumayan serius ya perseteruan Mami DP dan Bang Ipul kali ini kalau menurut kamu apakah Mami DP mampu memetahkan semua tuduhan atau justru kembali masuk bui bagaimanapun hasilnya semoga proses hukum di negeri ini tetap netral dan bisa memutus perkara dengan adil nah enggak kerasa sekian dulu videonya kalau suka langsung aja di like di subscribe dan kalau suka videonya boleh banget di share bye bye